Salam, selamat datang di Nyambi Gitaran. Di seri Gitaris Legenda kali ini, kita akan menjelajah 10 gitaris legenda yang telah membuat Fender Stratocaster menjadi simbol suara rock'n'roll. Mari kita mulai. Yang pertama adalah Jimi Hendrix. Tidak ada daftar gitaris Stratocaster terbesar yang lengkap tanpa Jimi Hendrix. Jimi Hendrix merobek dunia musik dengan permainan gitarnya yang inovatif. Dari Purple Haze hingga Voodoo Child, Stratocaster Hendrix menjadi sebagian besar dari suara psychedelic yang meledak pada tahun 1960-an. Yang kedua adalah Eric Clapton. Eric Clapton adalah seorang virtuoso blues rock yang telah menginspirasi banyak pemain gitar. Dia menggunakan Stratocaster dalam karirnya yang panjang, menciptakan solo legendaris dalam lagu seperti Layla dan Cocaine. Yang ketiga adalah Stevie Ray Fogen atau SRV. Stevie Ray Fogen adalah pioner blues modern dan membawa Stratocaster ke level baru. Suara blues Texas khasnya yang diukir dengan indah melalui pick up Stratocaster. Yang keempat adalah Richie Blackmore. Richie Blackmore pemimpin di Purple dan Rainbow telah membuktikan bahwa Stratocaster bisa menjadi kuat dalam heavy metal. Smoke on the Water dan solo gitar Blackmore lainnya adalah bukti terampilan yang luar biasa. Yang kelima adalah Jeff Beck. Jeff Beck adalah seorang eksperimentalis sejati. Dia menggabungkan berbagai gaya musik dengan permainan di Stratocaster yang dinamis, menciptakan suara yang luar biasa dalam lagu-lagu seperti Toss We've Ended As Lovers. Sekarang yang keenam, David Gilmore. David Gilmore dari Pink Floyd telah membuktikan bahwa Stratocaster bisa membawa kita ke galaksi musik yang jauh. Solo gitar epiknya dalam Convertibly 6 adalah salah satu yang terbaik dalam sejarah musik. Yang ketujuh, Buddy Guy. Buddy Guy adalah seorang legenda blues. Dia telah menggunakan vendor Stratocaster sepanjang karirnya dan menjadi salah satu pemain blues yang paling dihormati. Yang kedelapan, Eric Johnson. Eric Johnson dikenal dengan permainan gitar yang sangat teknis dan melodis. Dia menggunakan Stratocaster untuk menciptakan suara yang penuh dengan harmoni dalam lagu-lagu seperti Cliffs of Dover. 9. John Mayer John Mayer telah membuktikan bahwa Stratocaster tetap relevan di era modern. Suara blues rock kontemporer Mayer mengguncang dunia musik dengan hits seperti Gravity dan Slow Dancing in a Burning Room. Yang ke sepuluh adalah Bonnie Raid. Bonnie Raid adalah seorang ikon blues rock wanita yang telah memainkan vendor Stratocaster selama bertahun-tahun. Suara slide gitar yang unik membuatnya menjadi salah satu pemain gitar terbesar. Benarnya masih banyak lagi gitaris-gitaris hebat lainnya yang menggunakan vendor Stratocaster. Mereka membuktikan bahwa gitar ini adalah salah satu yang terbaik dalam dunia musik. Seperti John Rusciante dari Red Hot Chili Peppers. Intro Ya, itulah sepuluh gitaris terbesar yang telah mengukir sejarah dengan vendor Stratocaster mereka. Gitar ini tidak hanya sebuah alat musik tetapi juga simbol perubahan dan kreativitas dalam dunia musik. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya. Jika kamu ada saran, tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video gitaris legenda berikutnya. Salam Matur Suwun Sampai jumpa di video selanjutnya.